Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Dwi Puryawan. Pemirsa Australia akhirnya mengikuti langkah sejumlah negara barat dan Asia dalam mewajibkan tes COVID-19 negatif bagi orang yang berkunjung dari Tiongkok. Lonjakan kasus di Tiongkok yang masih serba tertutup dan minim vaksinasi memunculkan kekhawatiran di negara di mana COVID-19 lebih terkendali. Pemerintah Australia mewajibkan hasil tes COVID-19 negatif bagi pengunjung dari Tiongkok. Ketertutupan Tiongkok yang juga diangkat Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebelumnya ikut melandasi keputusan Australia ini. Langkah Australia ini diumumkan menyusul pengumuman restriksi serupa oleh Amerika Serikat, Kanada, serta sejumlah negara Eropa dan Asia. Sebelum kedatangan mereka di Bandara Amerika Serikat seperti di Reagan National Airport di belakang saya ini, pengunjung dari Tiongkok baik dari warga Amerika Serikat maupun turis harus menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif yang diambil dua hari sebelumnya. Aturan ini juga berlaku bagi mereka yang transit di negara ketiga, termasuk Kanada dan Korea Selatan yang sering menjadi tempat transit pengunjung dari Tiongkok. Di AS, Inggris dan negara lain yang memperlakukan restriksi, kekhawatiran munculnya varian baru ikut melandasi keputusan masing-masing. Terima kasih telah menonton! Tapi restriksi baru yang bergulir mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Pusat pengendalian penyakit Eropa misalnya, menilai restriksi bagi pengunjung dari Tiongkok tak diperlukan karena subvarian Omicron BF7 yang dominan di Tiongkok sudah ditemukan di Eropa. Dari Arlington, Virginia, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.